Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kembali lagi di channel aku Rifan channel nah pada video kali ini aku akan memberikan kalian tips bagaimana sih cara mengedit channel di HP Android dan cara memasangnya Oke kita langsung aja ya Nah jadi disini aku menggunakan satu aplikasi yaitu aplikasi fixer untuk mengedit thumbnail aku jadi jika kalian belum mempunyai aplikasi fixer kalian bisa mendownload aplikasi fixer di Google Play Store nah disini kalian bisa menginstalnya jika kalian belum mempunyai aplikasi fixer Nah setelah itu jika kalian sudah menginstalnya kalian bisa menggunakan aplikasi fixer untuk mengedit thumbnail kalian Nah disini kita buka aplikasi fixer kita buka tunggu sebentar klik tambah nah kalian bisa mencari foto yang kalian ingin edit kita cari foto yang kita ingin edit nah ini foto yang ingin aku edit Nah aku ingin menambahkan sebuah kata kita cari kata-kata klik kata-kata kita cari kita ketikkan nah disini aku ingin menggunakan tunnel tentang makeup dengan produk di bawah harga 50k harga 50k kita tulis makeup dengan produk di bawah harga 50k setelah itu kita centang kita atur posisinya nah disini aku juga ingin menambahkan foto kita cari tambahkan foto kita klik foto yang ingin kita tambahkan setelah itu aku kita ingin memotong bebas klik buat setelah setelah itu berikan warna merah terhadap foto yang ingin kita potong kita klik simpan setelah itu kita mengatur posisinya kita atur posisinya agar terlihat rapi setelah itu kita tambahkan foto lagi dan lakukan yang seperti seperti yang tadi klik kuas kita berikan warna merah terhadap foto yang ingin kita potong setelah itu simpan dan atur posisinya kita atur posisinya agar terlihat menarik dan rapi setelah itu kita tambahkan foto lagi lakukan seperti yang tadi kita klik kuas berikan warna merah kita simpan setelah itu atur posisinya lagi setelah itu kita tambahkan teks agar terlihat menarik kita kasih teks natural dan simple setelah itu klik centang kita atur posisinya atur warnanya dan gradasinya disini kalian bisa mengatur warna dan gradasi kita bisa mengatur warna merah nah thumbnail kali nah thumbnail aku sudah jadi kita klik centang untuk menyimpannya di galeri nah thumbnail aku sudah tersimpan di galeri kita keluar dari aplikasi pixar kita keluar nah setelah itu kita masuk di studio YouTube dengan menggunakan akun Google kita lewat Google YouTube klik YouTube desktop kita klik YouTube disini aku sudah login ya kita kita kelanjut ke studio kita kelanjut ke studio kita disini eh studio YouTube aku kita klik konten kita klik konten setelah itu kita cari video yang ingin kita pasang thumbnailnya kita klik video setelah itu kita kalian bisa men Scroll di kebawah dan mencari eh tulisan upload thumbnail kita klik upload thumbnail dan tambahkan foto yang tadi kita edit setelah itu kita simpan nah kita tunggu sebentar nah disini thumbnail aku sudah terpasang di video YouTube aku semoga bermanfaat bagi kalian sekian dari saya terima kasih teman-teman terima kasih Terima kasih.